Halo sahabat Naufal S Official Channel. Apa kabar? Pada kali ini, saya akan membawakan cerita tentang Naufal suka jalan-jalan keliling komplek perumahan pakai kursi roda tapi sebagian jalannya banyak yang berlubang. Selamat menonton. Hai semuanya. Selamat datang kembali di Naufal Official Channel. Hari ini, saya ingin mengajak kalian jalan-jalan keliling komplek perumahan Sungai Keledang di Samarinda. Yuk, ikut saya. Saya suka banget jalan-jalan di sekitar komplek perumahan ini. Udara segar dan tetangga yang ramah, serta ramainya warga sekitar yang berjalan sore, jogging, atau lakukan kegiatan olahraga lainnya di jalur dua. Pokoknya suasananya menyenangkan. Tapi, ada satu masalah yang sering saya temui di sini. Mau tahu apa itu? Ini dia. Ternyata di sini masih ada jalan yang berlubang. Lubangnya memang enggak begitu besar dan dalam. Namun, lubang itu bisa ditemukan di beberapa tempat lainnya, sehingga menjadikan tidak nyaman dan sedikit membahayakan saat kita melewatinya. Beberapa lubang atau jalan yang rusak itu ada di jalan blok BA, jalan di blok BJ, blok BM, dan blok BI, serta mungkin masih ada beberapa jalan berlubang lainnya yang belum naufal lihat atau ketahui karena agak susah juga kesananya dengan menggunakan kursi roda. Kalian bisa lihat sendirikan? Ketidaknyamanan dan bahayanya jalan seperti ini, terutama bagi saya yang menggunakan kursi roda. Lubang-lubang ini benar-benar membuat perjalanan jadi enggak nyaman dan atau mungkin dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Bukan cuma saya aja yang merasa kesulitan. Bahkan mungkin banyak warga lainnya yang juga terganggu dengan kondisi jalan yang berlubang ini. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini ya? Minta tolong ke pemerintah daerah? Wah, saya tidak tahu cara membuat surat ke pemerintah daerah. Teman-teman tahukah bagaimana cara membuat surat ke pemerintah? Kalau ada yang tahu, tolong kasih kabar ke naufal ya. Selain naufal, tentunya semua warga lainnya di sini juga pasti ingin memperbaiki sendiri. Tetapi waktu tenaga dan biayanya akan susah dan sangat mahal. Sambil menunggu ide dan saran yang baik dari kalian semua, naufal mengajak merawat atau menjaga jalan yang masih bagus pada saat ini. Menjaga jalan agar tidak gampang berlubang setelah disemen adalah tanggung jawab bersama warga. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu menjaga kualitas jalan agar tetap bagus. Satu, menghindari beban berlebih. Pastikan kendaraan yang melintas tidak membawa beban yang melebihi kapasitas yang dianjurkan. Beban berlebih dapat menyebabkan retakan dan akhirnya lubang pada jalan. Dua, pemeliharaan rutin. Mari bersama-sama melakukan pemeliharaan rutin, seperti membersihkan jalan dari kotoran, tanah, dan sampah yang bisa menumpuk dan merusak permukaan jalan. Tiga, segera menangani retakan. Laporkan segera jika terdapat retakan kecil pada jalan. Retakan kecil yang dibiarkan dapat membesar dan menyebabkan lubang. Dengan penanganan cepat, kita bisa mencegah kerusakan lebih parah. Empat, pengelolaan drainase. Pastikan saluran air dan drainase berfungsi dengan baik. Air yang tergenang di permukaan jalan bisa menyebabkan kerusakan pada beton. Lima, menghindari pengereman mendadak. Hindari pengereman mendadak yang bisa menyebabkan permukaan jalan terkelupas. Berkendara dengan tenang dan tertib untuk menjaga kualitas jalan. Enam, penggunaan material yang berkualitas. Saat melakukan perbaikan, pastikan menggunakan material yang berkualitas dan sesuai standar. Material yang baik akan memperpanjang umur jalan. Tujuh, partisipasi dalam perawatan. Ayo ikut serta dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga dan memperbaiki jalan. Kebersamaan kita adalah kunci dalam menjaga lingkungan tetap nyaman dan aman. Ayo bersama-sama kita bisa membuat perubahan. Kesimpulan. Meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di komplek perumahan sungai keledang memang menyenangkan. Tapi jalan berlubang bisa sangat berbahaya. Terutama bagi pengguna kursi roda seperti saya. Mari kita ajak pemerintah dan donatur lainnya untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang sedikit rusak ini. Naufal dengar. Semua warga di sini melalui masing-masing RT-nya sudah sering mengajukan permohonan perbaikan jalan di perumahan ini. Dan alhamdulillah hasil kerja semuanya dapat dirasakan oleh warganya dengan kondisi jalan yang ada sekarang ini. Naufal berharap video ini dapat ditonton oleh pemerintah atau beberapa pengusaha sukses yang akhirnya nanti dapat bersedia menjadi donatur untuk perbaikan jalan di lingkungan perumahan bisa lebih bagus lagi. Amin. Dengan begitu, kita semua bisa merasa aman dan nyaman saat beraktifitas. Jika kalian setuju dan ingin membantu, silakan tulis komentar di bawah dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang yang tahu. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bersama Naufal hari ini. Semoga jalan di komplet perumahan kita bisa segera diperbaiki, biar kita semua bisa jalan-jalan dengan aman dan nyaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.